Di Tasikmalaya, Jawa Barat, jasad bayi ditemukan warga saat dibawa anjing liar. Setelah diselidiki, bayi berumur satu hari itu ditelantarkan ibunya karena lahir di luar nikah. Wanita ini hanya tertunduk malu saat digelandang aparat polres Tasikmalaya, Jawa Barat. Wanita 20 tahun ini ditangkap karena menelantarkan darah dagingnya yang baru lahir hingga meninggal dunia. Sepulang kerja, pelaku membawa jasad bayi yang dilahirkannya sendiri di kamar mandi kantor untuk dikubur di rumah. Ironisnya, bayi yang baru berumur satu hari itu tercium dan dimangsa anjing liar lantaran kuburannya yang dangkal. Saat ditemukan warga, jasad bayi ini sudah tidak utuh. Kan udah kerja, gak mau bertanggung jawab. Kan udah kerja. Alasananya, Wan. Alasananya. Belum siap punya anak. Pada saat dia melahirkan, bayinya melahirkan terus langsung dibawa untuk dikuburkan. Lagi dalam hidupan itu, bayinya apakah sudah meniklal pandasan kaitan atau belum. Alasan kakasihnya masih dalam pendidikan ya, Pak? Masih dalam pendidikan. Pelaku mengaku hilaf karena anaknya lahir dari hasil hubungan di luar nikah. Polisi menceratnya dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman 15 tahun penjar. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.